Pak Menteri, informasinya ada 6 stadion yang akan digunakan dalam Piala Dunia U20 pada tahun depan. Ini hasil inspeksi dan kemudian pantauan FIFA ke sejumlah stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U20 seperti apa, Pak Menteri? Iya, kan sebenarnya kita ini sudah siap sejak tahun 2021. Karena ada pandemi, maka ditunda. Nah setelah ditunda itu kemudian dipersilakan untuk menggunakan. Nah tentu ada yang rumputnya, penerangannya dan sebagainya harus diperbaiki lagi. Tapi pada keseluruhannya sih FIFA nggak ada masalah karena itu minor saja. 6 stadion utama dan pendukung-pendukung lapangan latihannya sudah siap semua ya di 6 kota. Dan kemarin kita sudah meluncurkan maskot dan sebelumnya logonya sudah 17 Agustus, tapi bukan di sini, di luar sana, oleh FIFA. Nah kemarin kita meluncurkan maskot, ini cula. Dan ini menandakan bahwa memang Piala Dunia ini ada di Indonesia. Karena badak bercula satu ini hanya ada di Indonesia. Jadi pertanda bahwa kita akan menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under 20. Dan langsung FIFA hadir, direktur pertandingannya hadir di Indonesia. Dan kemarin waktu pertandingan U16 antara Vietnam dan Indonesia, beliau juga ada di sana, ada di Surabaya. Sambil melihat bagaimana kesiapan Surabaya sebagai salah satu stadion yang disiapkan. Secara keseluruhan kita siap. Karena begitu ditunjuk tahun 2019, kita menang bidding, kemudian Bapak Presiden mengeluarkan Kepres dan Inpres, memerintahkan kepada saya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan, Pak Ketumum PSSI sebagai penanggung jawab prestasi tim nasional, dan Pak Menteri PUPR sebagai penanggung jawab infrastruktur. Nah kita kerja, jadi itu bahkan sebelum rencana Mei 2021 semuanya sudah kita siapkan. Tapi karena pandemi kemudian ditunda. Nah kalau lihat dari perjalanannya, maka kita sebenarnya sudah dalam posisi yang siap. Dan kota-kota yang juga diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah juga, itu sudah siap. Nanti Oktober akan diinspeksi kembali oleh, apa namanya, oleh FIFA. Jadi mudah-mudahan dengan sudah diluncurkan maskot, kemudian logo yang sebelumnya, sehingga meyakinkan kita bahwa kita benar-benar sudah ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under 20 tahun 2023. Jadi tidak usah ragu apakah jadi atau tidak, ini sekarang FIFA langsung yang melunching maskotnya di Jakarta pada saat di Car Free Day kemarin hari Minggu.